Siapa orang ini? Ketika dia melihat wanita itu, hati Long Chen bergetar, dan dia diam-diam bertanya pada Luo Yan Feng. Saat melihat wanita itu, Luo Yan Feng dan yang lainnya juga terlihat kaget, Luo Yan Feng berbisik. Nama orang ini adalah Bi Ying Sui, dan dia adalah salah satu dari tiga tuan generasi muda keluarga Bi. Bi Ying Sui, adik Bi Ying Qiong, Long Chen terkejut. Tidak, keduanya termasuk generasi Ying, tapi ada perbedaan beberapa ronde, tapi Bi Ying Sui ini memang darah Bi Ying Qiong. Luo Yan Feng berbisik. Kita harus hati-hati, aura Bi Ying Sui ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Saya telah bertarung melawannya sebelumnya, dan saat itu, saya menang tipis dengan satu gerakan, tetapi sekarang saya telah meningkat pesat, tetapi ketika saya melihatnya, saya merasakan samar-samar perasaan bahaya yang ekstrim. Petik 2 Melihat Bi Ying Sui dan yang lainnya mendekat dari kejauhan, wajah Luo Yan Feng penuh dengan keseriusan. Sekarang, setelah begitu banyak pertempuran, kekuatan, pengalaman, visi, dan persepsinya lebih baik dari sebelumnya. Saya tidak tahu seberapa tinggi. Saat ini dia dapat melihat kengerian Bi Ying Sui secara sekilas, tetapi dia tidak tahu bagaimana kemajuan Bi Ying Sui. Yang paling penting adalah dia tidak bisa merasakan berkah totem pada Bi Ying Sui, artinya, dia telah mencapai tingkat kekuatan ini sebelum menerima baptisan totem. Bi Ying Sui memimpin orang-orang kuat dari keluarga Bi dan berjalan lurus menuju Long Chen dan yang lainnya. Ketika mereka berada beberapa meter jauhnya, mereka semua berhenti. Long Chen memandang Bi Ying Sui di depannya, tinggi dan kurus, dengan pedang panjang di punggungnya, dahi lebar, dagu lancip, dan mata ungu merah. Murid-murid dari garis keturunan darah ungu sebagian besar berwarna ungu. Semakin pekat warna ungunya, semakin murni garis keturunan murid tersebut. Namun ada beberapa pengecualian, yaitu ketika mereka lahir, muridnya memiliki tanda dewa sendiri. Luo Yan Feng seperti ini. Selain Luo Yan Feng, ada juga Luo Sheng Hui dan arogansi lainnya. Pola ilahi. Pola ketuhanan ini mewakili kekuatan supernatural bawaan sejak lahir. Pola ketuhanan semacam ini biasanya tidak muncul sampai alam kaisar. Dikatakan bahwa setelah terbangun, itu mewakili kekuatan mereka dan akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Tinggi. Tapi mata Bi Ying Sui di depannya berwarna ungu, yang merupakan sejenis darah yang bermutasi. Tetapi Luo Yan Feng memberitahu Long Chen bahwa Bi Ying Sui sebelumnya tidak seperti ini. Artinya, mutasi ini terjadi baru-baru ini, mutasi didapat, yang sangat jarang terjadi. Kedua belah pihak saling berhadapan, mata Bi Ying Sui, seperti pedang tajam, menatap tajam ke arah Long Chen, dengan niat membunuh yang menusuk, tanpa penyembunyian sedikitpun. Para murid keluarga Bi di belakangnya juga menatap Long Chen dan yang lainnya. Long Chen menamparkan Bi Ying Kiong, dan seluruh keluarga Zixue mengetahuinya. Lagipula, tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus. Begitu banyak orang yang melihatnya saat itu. Meskipun bapak leluhur memerintahkan agar rumor tidak diperbolehkan, bagaimana hal semacam ini bisa dikendalikan. Ini segera menyebar ke telinga semua orang. Keluarga Bi sangat marah, dan Long Chen mempermalukan semua orang di keluarga Bi, yang lebih tidak nyaman daripada membunuh orang. Sekarang Bi Ying Sui melihat Long Chen, dia penuh aura pembunuh. Jika dia tidak bisa mempertahankan alasan yang sama, dia pasti sudah menyerang Long Chen sekarang. Long Chen memandang Bi Ying Sui dengan ekspresi dingin dan acu-ta'acu, matanya tenang, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tentu saja, dia terlalu malas untuk mengatakannya. Faktanya, sejak keluarga Bi mengirim biwanan untuk menyerang, Long Chen langsung memasukkan seluruh keluarga Bi ke dalam daftar kematian. Perselisihan keluarga tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, sumber daya yang ada sangat sedikit, sehingga persaingan dapat dimengerti. Namun sebagai sebuah keluarga, persaingan harus adil. Anda benar-benar menggunakan trik semacam ini, dan metodenya sangat kejam. Karena Anda tidak menganggap kami sebagai anggota keluarga, maka saya tidak punya pilihan selain memasukkan Anda sebagai musuh. Adapun musuh, Long Chen tidak akan pernah berhati lembut, jadi menghadapi Bi Ying Sui saat ini, Long Chen tidak bisa berkata apa-apa, dan terkadang lebih baik berbicara dengan mulutnya daripada dengan senjata. Menghadapi Bi Ying Sui yang agresif dan pembunuh, Luo Yan Feng dan yang lainnya menekan senjata mereka satu per satu. Selama pihak lain berani mengambil tindakan, mereka tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Inilah yang Long Chen ajarkan kepada mereka, tidak peduli siapa itu, saat dia menunjukkan senjatanya kepadamu, dia adalah musuhmu. Long Chen, di medan perang, aku, Bi Ying Sui, akan mengambil kepalamu. Bi Ying Sui memandang Long Chen dengan ekspresi muram, mengucapkan setiap kata. Begitu Bi Ying Sui mengucapkan kata-kata ini, murid-murid keluarga Luo sangat marah. Mengucapkan kata-kata seperti itu di sini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi mereka. Ying Sui adalah nama yang bagus, sayang sekali. Long Chen menggelengkan kepalanya, nama itu mengingatkannya pada Bi Ying Sui, gadis yang penuh aura suci dan mulia, cantik dan baik hati. Long Chen melanjutkan, meskipun kamu ingin membunuhku, aku masih ingin membujukmu, sebaiknya kamu menunggu beberapa hari lagi. Oh, apakah anda ingin hidup beberapa hari lagi dan menjelaskan pemakamannya? Bi Ying Sui mengira Long Chen takut, dan matanya penuh penghinaan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kamu kuat sekarang, kamu tidak dapat bertahan dalam tiga gerakan melawanku. Kamu, Bi Ying Sui sangat marah, dia belum pernah melihat orang gila seperti itu sebelumnya. Long Chen mengabaikannya dan melanjutkan, jika kamu telah mengumpulkan cukup banyak poin pembunuhan, kekuatanmu akan meningkat pesat setelah menerima berkah dari totem. Jika saatnya tiba, jika anda beruntung, anda mungkin bisa bertahan, 10 trik. Petik 2. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia menatap Bi Ying Sui dengan ekspresi serius di wajahnya. Ekspresinya membuat dada Bi Ying Sui naik turun dengan cepat. Namun, bagaimanapun juga, tempat ini berada di dalam silsilah Zixue. Membunuh Long Chen di sini sama saja dengan secara terbuka menantang otoritas leluhur lama dan aturan yang ditetapkan oleh leluhur. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan menahannya. Saat aku memenggal kepalamu, kuharap mulutmu masih sekeras ini. Bi Ying Sui mengertakkan gigi, menjatuhkan kalimat, dan pergi bersama murid-murid keluarga Bi. Dan ketika murid-murid keluarga Bi pergi, mereka membuat gerakan provokatif dengan menggorok leher mereka pada Long Chen dan yang lainnya gelombang Soversei.com Gelombang Long Chen tidak peduli, provokasi kekanak-kanakan semacam ini, dia telah mengalami terlalu banyak dalam hidupnya, tidak ada bedanya dengan mengamati monyet. Tapi Luo Yan Feng dan yang lainnya tidak tahan lagi. Keluarga Bi telah mengincar keluarga Luo di mana-mana, menekan keluarga Luo selama bertahun-tahun. Postur tersebut membuat mereka semakin marah. Long Chen, karena kita telah merusak kulit kita dengan keluarga Bi, ayo bertarung sampai mati bersama mereka di medan perang. Melihat kebelakang kepergian keluarga Bi, Luo Yan Feng mengertakkan gigi, jelas dia juga meluncurkan rencana pembunuhan sepenuhnya. Di antara kelompok orang ini, hanya Bi Ying Sui yang lebih kuat, dan yang lainnya adalah wortel dan kubis. Mereka harus pergi ke kedalaman medan perang iblis. Saat itu, setengah dari mereka akan hidup kembali. Mungkinkah seluruh pasukan akan dimusnahkan dan mereka akan bertempur sampai mati? Saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan itu. Long Chen menggelengkan kepalanya. Mendengar apa yang Long Chen katakan, dan berpikir untuk menjadi sangat marah pada mereka, mereka berhenti berbicara tentang seni bela diri sama sekali, dan mulai mengejar dan membunuh mereka dalam skala besar, semua orang tidak bisa menahan tawa. Baiklah bagi yang belum mendapatkan berkah totem, segera terima berkah tersebut dan tukarkan dengan harta karun, lalu istirahat yang baik dan lanjutkan ke tantangan berikutnya. Di lain waktu, kami akan terus melangkah lebih dalam dan menantang yang lebih kuat. Elite iblis, kata Long Chen. Setelah mengatur misi, Long Chen langsung pergi ke ruang rahasia Luo Zichuan, menyerahkan ratusan ribu buah surgawi dao kepada kakek, dan segera kembali ke medan perang. Hanya di medan perang, pohon dao surgawi dapat menangkap energi murid darah ungu yang terbunuh dan menghasilkan buah dao surgawi. Ketika Long Chen melangkah ke medan perang sendirian, dia melangkah maju dan menuju ke kedalaman medan perang di Menraceh sendirian. 5772 Setelah memasuki medan perang, Long Chen langsung mengaktifkan persepsinya, dan berjalan melalui celah di lokasi Garnison Ras Iblis, sampai ke kedalaman. Long Chen menemukan bahwa semakin jauh ke depan, semakin kecil jumlah tim di Menraceh, tetapi semakin kuat kekuatannya. Tampaknya jumlah murid generasi baru klan iblis telah mencapai batasnya, dan mereka juga akan menjalani uji coba berdarah dengan bantuan klan darah ungu. Long Chen terkejut. Semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak master yang akan Anda temui, dan para master ini tidak dibudidayakan di rumah kaca, tetapi diberi makan dengan nyawa mereka. Kehidupan ini secara alami adalah kehidupan iblis itu sendiri. Menggunakan kehidupan rakyatnya sendiri untuk membina orang-orang kuat, jelas bahwa persaingan internal klan iblis lebih kuat dan lebih kejam daripada persaingan klan darah ungu. Bagaimanapun, kemampuan reproduksi iblis seratus kali lipat dari manusia, dan mereka harus mengendalikan pertumbuhan jumlah mereka, jika tidak, sumber daya mereka tidak akan cukup. Setelah bergerak maju selama lebih dari satu jam, jumlah orang kuat semakin sedikit. Akhirnya, Long Chen menemukan bahwa dia menjaga suatu wilayah sendirian. Begitu Long Chen melangkah ke wilayah orang kuat, orang kuat iblis yang duduk bersila di tanah tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan curiga. Jelas sekali, dia sudah merasakan suatu perasaan. Hati Long Chen bergetar, orang ini sangat kuat, dan dia bisa merasakan perasaan dari jarak yang begitu jauh, tetapi setelah mengambil langkah maju, Long Chen mundur. Iblis yang kuat itu mengerutkan kening, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu tidak sabar. Menurut perkiraan, dibutuhkan waktu setidaknya satu bulan bagi mereka untuk datang ke sini. Terus menunggu. Orang kuat dari klan iblis menutup matanya lagi setelah dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi iblis, dan dia mulai menutup matanya untuk mengistirahatkan pikirannya. Long Chen ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak melanjutkan. Orang ini tidak dapat memahami dirinya sendiri secara akurat, dan kekuatannya harus lebih rendah darinya. Namun jika kalian terus maju dan terlalu dekat, kalian akan mudah ditangkap olehnya. Meskipun Long Chen tidak takut padanya, jika dia muncul di sini terlalu dini, itu akan membangkitkan kewaspadaan iblis. Orang mungkin tidak bisa berlatih langkah demi langkah. Pada akhirnya, Long Chen tidak terburu-buru maju, tetapi tetap di tempatnya, diam-diam memperluas kesadarannya ke tanah. Long Chen, melihat, sungai gelap yang tak terhitung jumlahnya, mengirimkan kekuatan darah ungu ke kedalaman medan perang, dan ada pusaran kecil di posisi pembangkit tenaga iblis di depannya, di dalam pusaran itu, kekuatan darah ungu adalah naik, dan dia perlahan-lahan menyerapnya. Klan darah ungu membunuh kelan iblis seperti babi, dan kelan iblis melakukan hal yang sama. Ketika kelan iblis yang kuat membunuh murid kelan darah ungu, mereka dapat langsung menyerap sebagian kekuatan jiwa darah untuk memperkuat diri mereka sendiri. Sisanya akan dikirim ke sarang kelan iblis melalui formasi besar, dan selama proses transportasi, ahli kelan iblis teratas ini juga bisa mendapatkan beberapa manfaat sambil menunggu. Ketika dia datang ke sini, Longchen pada dasarnya telah mengetahui tata letak iblis. Pantas saja iblis hanya bertahan tapi tidak menyerang. Meskipun begitu banyak iblis kuat yang mati, mereka tetap tidak tergerak. Semuanya ada dalam rencana mereka. Iblis di depan medan perang semuanya adalah umpan yang mereka tanam untuk memikat kelan darah ungu agar berperang gesekan dengan mereka. Ho 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 Tiba-tiba, ribuan buah daosurgawi jatuh dari pohon daosurgawi di ruang kacau Longchen, yang berarti ribuan murid dari garis keturunan darah ungu langsung terbunuh. Begitu banyak orang yang mati dalam sekejap, jangan dipikir-pikir, pasti ada beberapa orang yang rakus akan jasa, terburu-buru terlalu dalam, bertemu dengan kelan iblis yang kuat, dan menimbulkan korban yang sangat besar. Melihat buah daosurgawi yang jatuh ini, banyak diantaranya memiliki 5 meridian dan 6 meridian. Longchen tahu bahwa kelan darah ungu juga mulai menyerang. Potensi darah ungu memang tidak terbatas, namun jika ingin merangsang potensinya, mereka perlu mengalami rangsangan kematian untuk membangkitkan darahnya. Namun, kebangkitan garis keturunan harus membayar mahal. Namun, saat ini belum ada waktu bagi mereka untuk menyelesaikannya selangkah demi selangkah. Pemulihan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hanya untuk pertandingan sistem gugur yang kejam ini. Kurang dari 3 jam setelah Longchen memasuki medan perang, ratusan ribu buah daosurgawi telah ditumpuk di bawah pohon daosurgawi, dan setiap buah daosurgawi adalah kehidupan yang segar. Sangat nyaman, tapi tidak berdaya. Longchen memisahkan buah daosurgawi dari kelan darah ungu, dan buah daosurgawi dari ras iblis. Longchen hanya menyimpan buah daosurgawi dari 9 pembuluh darah dan 13 orang bijak surgawi berurat, dan yang lainnya langsung dibuang ke tanah hitam sebagai sampah. Di antaranya, biarkan tanah hitam menelannya. Longchen tidak tahu cara mencerna buah daosurgawi tingkat atas dari ras iblis ini. Ras manusia tidak bisa memakan buah daosurgawi yang terkontaminasi kijahat ini. Namun, hal semacam ini juga sangat berharga. Meskipun saya tidak tahu apa gunanya di masa depan, sebaiknya saya simpan dulu. Longchen mencoba menggunakan kekuatan jiwanya lagi untuk berjalan di sepanjang sungai bawah tanah untuk melihat altar, tetapi kali ini, dia menemukan ada pesona di altar, dan kesadaran Longchen tidak dapat menembusnya. Jelas, terakhir kali pengintipan itu tampaknya membangkitkan kewaspadaan mereka, sehingga Longchen hanya bisa menyerah. Longchen dengan hati-hati berputar-putar beberapa kali, dan menemukan bahwa garis ini semuanya master, dan sepertinya tidak realistis ingin menyentuhnya di bawah hidung mereka tanpa ketahuan gelombang Soverse.com Gelombang Longchen membuat lingkaran besar dan kembali ke tengah medan perang. Pertempuran di sini sangat sengit. Setelah beberapa pertempuran hidup dan mati, pembangkit tenaga listrik klan darah umu secara bertahap menunjukkan keunggulan mereka, kekuatan darah mereka bangkit, dan efektivitas tempur mereka meningkat. Tentu saja, mereka yang tidak dipromosikan tidak memiliki kesempatan untuk dipromosikan, dan pada akhirnya mereka semua mati di tangan iblis. Dan di antara ras iblis, ada juga orang yang membunuh dan menunjukkan bakat luar biasa. Longchen melihat bahwa ras iblis yang kuat sedang membunuh dengan gencar, tetapi tiba-tiba berhenti membunuh dan mundur langsung ke medan perang berikutnya. Jelas sekali, kekuatan pembangkit tenaga listrik ras iblis telah merusak keseimbangan medan perang di level ini. Agar tidak memberikan tekanan lebih pada klan darah umu, dia telah terdaftar sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat berikutnya. Bertarung di area eksklusif Anda sendiri. Longchen mencibir di dalam hatinya, ras iblis selangkah demi selangkah merayu klan darah umu, berperang gesekan dengan mereka, karena takut klan darah umu akan menyerah karena banyaknya korban. Medan perangnya sangat besar. Setelah jangka waktu tertentu, hampir semua murid muda klan darah umu telah melangkah ke medan perang. Satu serangan dan satu pertahanan, momentumnya sangat besar, medan perangnya seperti lautan luas, bahkan Longchen, area aktifnya hanya sebagian kecil saja. Dalam setengah hari, Longchen memiliki ratusan ribu buah surgawi dao di tangannya. Longchen segera kembali, menyerahkan buah dao surgawi kepada Luo Zichuan, dan bergegas ke medan perang lagi. Namun, begitu Longchen memasuki medan perang, Luo Yanfeng mengikutinya. Sekarang kelompok murid keluarga Luo ini semuanya telah menyelesaikan pemberkatan totem, dan kekuatan mereka melonjak lagi. Tepat setelah menyelesaikan pemberkatan, para murid ini tidak sabar untuk bertemu Longchen. Begitu mereka bertemu, Luo Jiang mengepalkan tinjunya dan berkata, kita akan menangkap Bi Yingsui sekarang, saatnya membalas dendam. 5.773 Luo Jiang dan yang lainnya selalu mengingat niat membunuh yang ditunjukkan Bi Yingsui saat dia memprovokasi dia terakhir kali. Keluarga Luo dan keluarga Bi hampir berada pada level yang sama sekarang, dan murid-murid keluarga Luo yang telah mengalami beberapa pertempuran hidup dan mati telah melihatnya saat ini. Di masa depan, hanya satu dari keluarga Luo dan keluarga Bi yang dapat bertahan. Sekarang mereka memiliki potensi untuk membunuh dengan tegas, dan mereka dapat melihat inti masalahnya dengan jelas. Daripada menunggu Bi Yingsui mendatangi mereka, mereka tidak langsung membunuh mereka. Itu benar, karena wajahmu sudah terkoyak, mengambil inisiatif pasti memiliki keuntungan dibandingkan bersikap pasif. Luo Ying juga mengangguk. Para murid keluarga Luo juga menyatakan persetujuan mereka. Keluarga Bi telah menindas keluarga Luo selama bertahun-tahun, dan kebencian semakin menumpuk. Sekarang keluarga Luo akhirnya memiliki kekuatan, sekarang saatnya menunjukkan tarik mereka. Saudara Yan Feng, bagaimana menurutmu? Long Chen memandang Luo Yan Feng, Luo Yan Feng tercengang, semua orang mengatakannya dengan sangat jelas, apalagi yang bisa saya pikirkan. Dia tidak bodoh, dia tahu bahwa Long Chen mungkin memiliki pendapat berbeda, jadi dia bertanya padanya, Luo Yan Feng berkata dengan sedikit malu. Pendapat saya sama dengan pendapat orang lain. Long Chen mengangguk dan berkata, ide dan arahan Anda baik-baik saja, tetapi pendekatan Anda kurang terampil. Mengapa? Semua orang terkejut. Long Chen berkata, ambil inisiatif, jika kita membunuh Bi Ying Sui, murid berbakat dari keluarga Bi, dan akhirnya, murid keluarga Bi yang relatif lemah itu berlutut dan memohon belas kasihan, apa yang akan kamu lakukan? Tidak masalah apakah dia memohon belas kasihan atau tidak, karena dia adalah musuh, dia tidak bisa mendapatkan kebaikan dari seorang wanita, cukup potong rumput liar dan cabut saja. Jika mereka tidak baik hati, jangan salahkan kami karena tidak benar. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal itu. Luo Jiang mengepalkan tangannya dan berkata, namun, banyak orang menunjukkan ekspresi kontemplatif di wajah mereka, jelas mereka mendengar apa yang dimaksud Long Chen. Jika mereka benar-benar bergerak dan menghadapi permintaan dari ras mereka sendiri, apakah mereka benar-benar mampu melakukannya? Bagaimanapun, mereka memiliki darah dengan warna yang sama mengalir di tubuh mereka. Bunuh, tidak tahan, jangan bunuh, tidak berdamai. Karena mereka tahu bahwa orang-orang dari keluarga Bi tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada mereka ketika mereka berada di tempat yang berbeda. Meskipun apa yang dikatakan Luo Jiang benar, perkataan dan perbuatan adalah dua hal yang berbeda. Membunuh anggota klan yang berlutut dan menyerah dapat meninggalkan bayangan psikologis dan menimbulkan setan. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Luo Yan Feng bertanya. Bukankah ini sederhana? Tunggu saja sampai mereka melakukannya terlebih dahulu. Saat mereka berinisiatif mengayunkan pisau daging ke arah kami, maukah Anda menunjukkan belas kasihan? Kata Long Chen. Iya. Luo Yan Feng menamparkan pahanya, mengapa mereka tidak menunggu sampai mereka melakukannya terlebih dahulu? Sekalipun Anda sedikit menderita, setidaknya Anda tidak perlu dikutuk oleh hati nurani, Anda, apalagi meninggalkan bayangan psikologis. Lagi pula, kami bukan pembunuh. Selama kita tetap berada di... Apa perbedaan antara aktif dan pasif? Long Chen tertawa. Ketika Long Chen mengatakan ini, semua orang segera mengerti, Luo Yan Feng dan yang lainnya tertawa, itu sangat sederhana. Luo Jiang, kamu memilih untuk mengambil inisiatif karena kamu tidak percaya diri. Long Chen tertawa. Luo Jiang tersenyum canggung dan berkata, bagaimana mungkin? Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak takut pada para idiot dari keluarga bi itu, tapi aku takut saudara laki-lakiku tidak akan mampu menahannya. Cuma bercanda, para pejuang keluarga Luo kita semuanya telah mengalami baptisan darah dan api, dan menerima berkah dari nenek moyang mereka. Apakah mereka akan takut pada para bajingan keluarga bi itu? Long Chen tertawa. Ketika Long Chen mengatakan ini, para murid keluarga Luo tidak bisa menahan tawa dengan arogan. Melihat seluruh klan darah ungu, mereka adalah satu-satunya tim yang semuanya menerima baptisan nenek moyang mereka, dan kekuatan mereka secara keseluruhan bisa dikatakan yang terbaik. Kalimatnya masih sama, ingatlah untuk menahan nafas, apalagi di depan keluarga bi, kamu harus berpura-pura menjadi kesemek yang lembut, lalu menunggu mereka mencubitnya. Saat mereka membunuh kita, kita bisa melawan tanpa batas. Pada saat itu, apa gunanya menggugat bapak leluhur yang lama? Jika saatnya tiba, kepala keluarga tidak perlu repot menjelaskan apapun. Kami bersenang-senang membunuh, dan para tetua dapat yakin bahwa yang tersisa untuk keluarga bi, hei hei, hanya menyedihkan. Long Chen tertawa. Hei hei hei, Long Chen, kamu benar-benar sayang sekali. Melihat senyum murahan Long Chen, Luo Ying tidak bisa menahan tawa juga. Hei, hei, bisakah kamu menggunakan kata-kata? Bagaimana ini bisa disebut buruk? Ini disebut kebijaksanaan? Um, itu kebijaksanaan. Luo Jiang langsung menyanjungnya. Long Chen tertawa. Setelah begitu banyak pertempuran berdarah, semua orang telah memahami satu sama lain secara menyeluruh dan membangun kepercayaan mutlak. Senang rasanya tidak ada celah antar kata. Pergi. Long Chen memimpin kerumunan langsung ke kedalaman medan perang. Akibatnya, kemanapun dia lewat, mayat iblis ada di mana-mana, dan darah iblis membentuk rawa. Bagaimana situasinya? Sebenarnya ada orang seperti kita yang telah mencapai level medan perang ini. Luo Yan Feng dan yang lainnya terkejut saat melihat jurang yang bersilangan di medan perang dan kekuatan darah ungu yang mengamuk. Long Chen melirik jejak di medan perang dan merasakan darah di udara. Bi Ying Sui seharusnya melakukan ini. Dia berada di medan perang untuk pertama kalinya, berani menantang langsung medan perang yang begitu canggih. Luo Jiang dan yang lainnya terkejut. Long Chen tidak berbicara, tetapi Luo Ying berkata, apakah menurutmu dia akan dengan sabar memimpin murid-murid keluarga Bi seperti Long Chen membawa kita. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Bi Ying Sui ingin segera mengumpulkan poin pembunuhan, dan tidak peduli dengan nyawa orang lain. Dilihat dari darah ungu yang tersisa di tanah gelombang Soverse.com gelombang, pasti banyak murid keluarga Bi yang mati di sini. Namun, di medan perang, setelah murid kelan darah ungu terbunuh, tubuh mereka akan ditelan oleh iblis. Adegan ini sangat berdarah, jadi umumnya tidak ada mayat yang tertinggal. Tidak, nafas ini agak jahat. Long Chen tiba-tiba mengendus udara dengan hidungnya, dan tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana mungkin ada jejak kejahatan di dalam darah ungu? Long Chen, ada apa? Semua orang bertanya ketika mereka menyadari bahwa ekspresi Long Chen berbeda. Tidak apa-apa, ayo pergi, jangan perhatikan mereka, medan perang ini telah dirusak oleh mereka, kami akan terus bergerak maju. Long Chen tidak menjelaskan, dan memimpin semua orang untuk melanjutkan. Akibatnya, mereka tidak pergi jauh, ketika sekelompok orang datang di depan mereka, dan ketika mereka melihat sekelompok orang ini, Luo Yan Feng dan yang lainnya tiba-tiba mengecilkan pupil mereka. Bi Ying Sui Apa yang tidak mereka duga adalah kelompok orang itu tidak lain adalah Bi Ying Sui dan murid-murid keluarga Bi yang dipimpinnya. Yang mengejutkan semua orang, tim yang dipimpin oleh Bi Ying Sui dulunya beranggotakan puluhan ribu orang, namun kini, hanya tersisa beberapa ratus orang saja, bahkan tidak sampai seribu. Apalagi semua orang terluka, berlumuran darah, dan semuanya pucat. Jelas sekali, mereka baru saja mengalami pertarungan yang tragis. Dan Bi Ying Sui tidak menjadi lebih baik, satu lengannya menghilang, dan ada tanda ajaib seperti belatung yang menggeliat di lukanya, yang terlihat sangat menakutkan. Ketika Bi Ying Sui dan yang lainnya melihat Long Chen dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah drastis. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan menjadi hari sial untuk bertemu Long Chen dan yang lainnya ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya. Dia segera mengepalkan senjata di tangannya, Bi Ying Sui berkata dengan dingin. Apakah kamu memanfaatkan orang lain? 5774 Long Chen memandang Bi Ying Sui dengan senyuman yang bukan senyuman, dan berkata dengan ringan, sudah menjadi kebiasaan keluarga Bi Anda untuk memanfaatkan bahaya orang lain, dan keluarga Luo kami tidak bertindak seperti itu. Mendengar kata-kata Long Chen, dan melihat Luo Yan Feng dan yang lainnya tidak berniat untuk bergerak, Bi Ying Sui dan yang lainnya segera menjadi sangat santai, tetapi kata-kata Long Chen sangat memalukan, membuat Bi Ying Sui sangat marah. Namun, saat ini mereka baru saja mengalami pertempuran besar dan terluka parah. Jika mereka bertarung sembarangan dengan Long Chen dan yang lainnya saat ini, mereka pasti akan menderita kerugian besar, dan seluruh pasukan bahkan mungkin akan musnah. Bi Ying Sui mendengus dingin, memimpin orang-orang mengelilingi Long Chen dan yang lainnya, dan segera pergi. Melihat mata dingin Bi Ying Sui ketika dia pergi, Luo Jiang berkata dengan getir. Jika perannya dibalik, mereka tidak akan membiarkan kami pergi. Mengapa mereka harus begitu kejam, padahal kita harus bersikap sopan. Luo Jiang Luo Ying memelototi Luo Jiang, mengatakan ini sama saja dengan mengeluh tentang kebaikan istri Long Chen. Saat ini, Luo Jiang tahu bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Saat dia hendak meminta maaf kepada Long Chen, Long Chen menjabat tangannya dan berkata, Kamu punya ide yang sangat bagus, dan kamu mengatakan apa yang kamu pikirkan di dalam hati. Tidak ada yang salah dengan itu. Luo Jiang mengira Long Chen sedang marah, jadi dia buru-buru berkata, Long Chen, aku tidak bisa marah. Long Chen menganggup dan berkata, Dimengerti, alasan mengapa saya membiarkan mereka pergi bukan karena saya berhati lembut, atau karena saya peduli dengan reputasi saya, tetapi karena semua orang. Melihat semua orang tampak terkejut, Long Chen menjelaskan, alasan mengapa saya membiarkan mereka pergi adalah karena mereka sama sekali bukan ancaman di mata saya. Tidak masuk akal untuk membunuh atau tidak membunuh. Tapi jika dia bisa menjadi ancaman bagi saudara-saudaraku, mereka akan mati hari ini. Tujuan melepaskan mereka hari ini adalah memberi mereka kesempatan, memberi mereka kesempatan menyerang kita. Karena dibutuhkan keberanian untuk membunuh klan sendiri, dan keberanian tersebut hanya bisa diberikan oleh lawan. Petik 2 Long Chen tahu terlalu banyak tentang sifat manusia. Sebagian besar murid keluarga Luo baik hati, berani dan saleh, membiarkan mereka berjuang demi keluarga, dan mereka berani menghadapi kematian. Namun, menghadapi klan yang sama yang memegang pisau daging pasti akan menimbulkan bayangan di hati banyak orang. Agar tidak menimbulkan bayangan, kita perlu mencari kesempatan untuk memaksa mereka menggunakan pisau daging. Semua orang sepertinya mengerti tetapi tidak mengerti, tapi Long Chen berhenti menjelaskan terlalu banyak dan terus memimpin semua orang ke kedalaman wilayah iblis. Segera, semua orang menemukan sekelompok setan yang sedang beristirahat. Mereka adalah iblis kuat yang mengejar dan membunuh Bi Ying Sui sebelumnya. Mereka membunuh banyak orang kuat dari klan Darah Ungu, dan mereka masih tenggelam dalam kegembiraan. Long Chen dan yang lainnya membunuh mereka saat ini. Para murid keluarga Luo mengeluarkan senjata mereka dan menyerang klan iblis yang kuat seperti serigala lapar, sementara Luo Yan Feng langsung menyerang pemimpinnya. Engah Kepulan Murid keluarga Luo yang telah diberkati menunjukkan kekuatan mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kekuatan Darah Ungu meletus, pedang kisaling bersilangan, bayangan pedang memenuhi langit, dan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya dipotong-potong. Bum-bum-bum Luo Yan Feng dan pemimpin klan iblis menebas enam pedang berturut-turut, dan akhirnya pada serangan ketujuh, pemimpin klan iblis terlempar oleh pedang Luo Yan Feng, dan darah muncrat dengan liar. Berdengung. Luo Yan Feng melangkah maju, berbalik, dan memenggal kepala pemimpin klan iblis dengan pedangnya. Namun, pedang ini memotong ruang kosong. Luo Yan Feng terkejut, dan setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa pemimpin klan iblis telah jatuh ke tangan Long Chen. Debu naga. Tindakan Long Chen mengejutkan Luo Yan Feng, yang tidak tahu apa maksud Long Chen. Kotoran. Long Chen mengetukkan jarinya ke kepala pemimpin iblis, dan kekuatan jiwanya diaktifkan untuk mencari jiwa secara langsung. Ledakan. Pada saat Long Chen mencari jiwanya, tanda di seluruh tubuh pembangkit tenaga iblis terbakar dengan cepat dan pecah berkeping-keping. Long Chen hati-hati. Luo Yan Feng terkejut, iblis yang kuat tidak diperbolehkan mencari jiwa, begitu mereka mencari jiwa, mereka akan meledak seketika, dan pada saat yang sama mereka akan mengaktifkan rune kutukan, begitu rune ini dimiliki, itu akan merepotkan. Berdengung. Rune kutukan tak berujung bergegas menuju Long Chen dalam sekejap, tetapi api ungu muncul di seluruh tubuh Long Chen seketika, membakar rune menjadi abu. Bagian yang menakutkan dari rune kutukan ini adalah terlalu cepat, begitu cepat sehingga orang tidak dapat bereaksi, dan kecepatan ini tidak layak dilakukan di depan Long Chen. Tindakan Long Chen mengejutkan Luo Yan Feng dan yang lainnya. Kutukan setan bukanlah lelucon. Long Chen, apa yang kamu lakukan? Luo Yan Feng mau tidak mau bertanya, risiko pencarian jiwa tidak ada artinya sama sekali, jika Anda tidak mendapatkan berita apapun, Anda harus menempatkan diri Anda dalam bahaya. Melalui pencarian jiwa, saya melihat gambar dan memastikan satu hal, kata Long Chen. Apa masalahnya? Luo Yan Feng dan yang lainnya terkejut. Cedera Bi Yingshui tidak ada hubungannya dengan kelompok iblis kuat ini, kata Long Chen. Apa? Semua orang terkejut. Long Chen berkata, Bi Yingshui seharusnya memimpin tim langsung ke bagian yang lebih dalam dari medan perang, dan melarikan diri kembali setelah terluka para oleh musuh di sana, dan kelompok iblis ini hanyalah bagian dari mengejar dan membunuh mereka, kata Long Chen. Dari jiwa orang kuat iblis, Long Chen menyimpulkan situasi umum. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya akurat, namun jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Alasan mengapa Long Chen mencari jiwa adalah karena dia menemukan bahwa kekuatan pembangkit tenaga iblis ini gelombang Soverse.com gelombang tidak terlalu kuat, dan dia sama sekali tidak mampu melukai Bi Yingshui dengan parah. Memikirkan aura pada luka Bi Yingshui, Long Chen memikirkan pembangkit tenaga iblis teratas yang menjaga sendirian. Long Chen tidak bisa membayangkan otak macam apa yang dimiliki Bi Yingshui ini, dan menyebabkan sekelompok orang mati. Pada akhirnya, tidak ada satupun anggota tim yang selamat, dan dia juga terluka parah. Untungnya, iblis memiliki kesadaran yang ketat terhadap medan perang dan tidak dapat menyerang wilayah orang lain, jika tidak, dia tidak akan pernah kembali, dan seluruh pasukan akan musnah. Agak lucu jika dipikir-pikir, Bi Yingshui ini benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi, dan pada saat yang sama, dia benar-benar tidak memperlakukan anggota klannya sebagai manusia. Namun, metodenya sederhana dan kasar namun efektif. Mereka yang bisa terbunuh dalam pertempuran ini pastilah yang terkuat di antara yang kuat. Tanpa memberikan kesempatan kepada yang lemah, kelompok terkuat akan terbunuh dalam sekejap. Dipilih. Apakah ada keberadaan yang lebih kuat di kedalaman? Mendengar apa yang dikatakan Longchen, Luo Yanfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sebelumnya, Luo Yanfeng dengan sengaja mencoba menguji iblis yang kuat itu, tetapi Luo Yanfeng dengan mudah mengalahkannya hanya dengan 80 persen kekuatannya, jadi dia secara bertahap mulai membenci Bi Yingshui. Tapi mendengar apa yang dikatakan Longchen, jantungnya berdegup kencang. Bi Yingshui terluka parah, dan pemimpin iblis itu masih tidak bisa menahannya, jadi dia harus mengevaluasi kembali kekuatan Bi Yingshui. Bukankah kita sudah berada di kedalaman medan perang? Ada keberadaan yang lebih kuat di dalam. Luo Yanfeng dan yang lainnya tampak heran. Mereka mengira posisi mereka sekarang adalah bagian terdalam dari medan perang. Nah, ini saatnya kamu bertemu dengan orang yang benar-benar kuat, agar kamu tidak terlalu berlebihan. Longchen merenung sejenak, dan akhirnya melambaikan tangannya, membuat semua orang masuk lebih dalam lagi. 5.775 Membunuh Iblis yang kuat dan murid keluarga Luo meraung pada saat yang sama dan bergegas menuju satu sama lain. Ini sudah menjadi gelombang ketujuh iblis kuat yang dibunuh oleh murid keluarga Luo. Tim pertama lebih kuat dari tim pertama, dan tim pertama lebih ganas dari tim pertama. Pada awalnya, ada iblis yang lebih kuat daripada murid keluarga Luo. Pada gelombang ketiga, jumlah kedua belah pihak sama, namun pada awal gelombang keempat, jumlah iblis kuat mulai berkurang tajam. Meski jumlahnya menurun, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Saat menghadapi musuh gelombang ke-6, mereka semua adalah karakter yang kejam. Jumlah iblis yang kuat hanya sepertiga dari jumlah murid keluarga Luo. Tiga orang bertarung satu, dan masih banyak bahaya. Banyak orang yang terluka parah, dan beberapa hampir tewas di tempat. Setelah menyiapkan susunan untuk menghadapi musuh, dia melambat. Jumlah musuh di depanku hanya beberapa ratus orang, tetapi setiap aura sangat kejam, dan begitu dia bergerak, energi iblis memenuhi langit, menutupi matahari dan bulan. Asfiksia. Pada saat ini, Luo Yanfeng dan yang lainnya masih bisa mengatasinya, tetapi tanpa membentuk formasi, murid lainnya menjadi berbahaya dan secara bertahap menjadi tidak dapat bertahan. Tapi terakhir kali mereka membentuk formasi, mereka dimarahi oleh Longchen. Sebelum mereka bertemu orang yang sangat kuat, mereka akan membentuk formasi. Bi Yingsui memimpin orang-orang menghadapi musuh yang lebih kuat dan kembali. Mungkinkah murid keluarga Luo lebih buruk dari keluarga Bi? Murid-murid keluarga Luo juga orang-orang sialan, bagaimana mereka bisa begitu bersemangat dengan Longchen? Diam-diam bersumpah, selama Longchen tidak memberi perintah, bahkan jika dia mati, dia tidak akan pernah melakukan pertempuran. Murid keluarga Luo meraung marah, mengertakan gigi satu per satu, beberapa orang mengepung satu, tetapi masih tidak bisa menjatuhkan pihak lain, ini sungguh memalukan bagi mereka. Pikiran tentang Bi Yingsui yang memimpin murid-murid keluarga Bi untuk melawan iblis yang lebih kuat benar-benar membangkitkan kekejaman mereka, membuat gerakan mereka menjadi ganas dan putus asa. Dalam pertempuran terakhir, setelah satu jam, semua musuh akhirnya dipenggal. Lagi pula, jumlah orangnya jauh lebih banyak daripada lawannya, dan ada kecenderungan untuk mengepung mereka sejak awal. Jika lawan melarikan diri seperti ini, murid keluarga Luo mungkin harus membeli tahu itu dipukul sampai mati. Aturan lama, istirahat dan sesuaikan waktu untuk sebatang dupa, kata Long Chen. Dari awal hingga akhir, Long Chen tidak pernah bergerak. Meskipun semua orang dalam bahaya, semuanya terkendali, dan dia tidak perlu membantu. Selama dia tidak menghadapi kematian, Long Chen tidak akan pernah bergerak. Hanya dengan cara inilah manfaatnya bisa dimaksimalkan. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, semua orang tidak banyak bicara, dan segera berkultivasi dengan menyilangkan kaki, dan dengan cepat memulihkan kekuatan fisik mereka. Murid keluarga Luo tumbuh sangat pesat hari ini. Di medan perang, usahakan untuk menjaga kekuatan mereka dan tidak menyianyiakan sedikitpun, agar mereka dapat pulih dengan cepat. Waktu untuk sebatang dupa berlalu dalam sekejap mata, dan Long Chen memimpin kerumunan untuk bergerak maju. Ketika dia bertemu tim yang hanya terdiri dari puluhan orang, Long Chen sedikit menyipitkan matanya. Bertarung melawan musuh. Long Chen berhenti minum, dan murid-murid keluarga Luo segera membentuk formasi dan bergegas menuju sekelompok orang. Hanya ada belasan orang dalam kelompok ini, duduk bersila di tanah, seolah sedang beristirahat. Ketika mereka melihat murid-murid keluarga Luo membunuh mereka, pemimpin itu tidak bisa menahan senyumnya. Ini sangat menarik. Baru saja seorang wanita gila melarikan diri dari kami dengan sisa prajuritnya, dan tim lengkap datang. Mungkinkah Dewa Iblis muncul, dan kita layak menjadi kaya? Haha, darah ungu yang kuat, dengan rasanya yang lesat, telah datang ke rumahmu. Orang kuat Iblis lainnya, dengan lidah merah, mengjilat giginya yang tajam, dan masih ada sisa-sisa ungu di giginya. Darah. Ternyata disinilah mereka berjaga. Setelah Bi Ying Sui terluka, dia melarikan diri bersama murid-murid keluarga Bi, dan akhirnya masuk ke wilayah mereka. Mereka langsung gembira dan langsung menembak, namun yang tidak mereka duga adalah Bi Ying Sui sangat kuat, meski terluka parah, ia tetap berhasil menembus blokade mereka. Meskipun mereka berhasil menembus blokade, ratusan murid elit masih tinggal di sini dan ditelan oleh Iblis yang kuat ini. Mereka sedang bermeditasi di sini, mencerna darah ungu yang baru saja mereka serap, tetapi sebelum mereka selesai mencernanya, gelombang lain datang, dengan ribuan orang, dan mereka langsung gembira. Ledakan. Luo Yan Feng adalah orang pertama yang menanggung beban terbesar, mengenali pemimpin di antara mereka, dan langsung membunuhnya. Orang kuat dari klan Iblis, memegang pedang besar darah Iblis, bertarung keras melawannya. Di bawah suara ledakan keras, tubuh Iblis yang kuat itu bergetar, sementara Luo Yan Feng sangat terguncang sehingga dia mundur lima atau enam langkah, hampir duduk di tanah, Luo Yan Feng tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Pantas saja kamu berani terburu-buru ke sini, ada dua macam kuas dalam perasaanmu, tapi dengan kekuatan ini saja, kamu tidak akan pernah melihat orang tuamu lagi. Hahaha. Pemimpin klan Iblis tertawa, melangkah maju dengan satu langkah, dan dengan pedang berdarah di tangannya, dia memunci Luo Yan Feng dan menebasnya. Saya menemukan tunggul, saya tidak dapat menyimpannya lagi. Luo Yan Feng mengertakan gigi dan berhenti minum, tiga belas urat naga di punggungnya langsung terbakar, dan kekuatan energi dan darah menyembur keluar, menutupi langit. Ledakan. Melambaikan pedang lebarnya, kemegahan ilahi umum melonjak, dan menebas pedang darah Iblis dengan keras. Dengan satu pukulan, langit dan bumi berguncang, dan riak-riak muncul di kehampaan. Pemimpin klan Iblis terpesona oleh Luo Yan Feng. Keluar. Hahaha, anak umat manusia punya tipuan, wah, menarik sekali membunuh seperti ini. Pemimpin klan Iblis dikirim terbang oleh Luo Yan Feng. Bukannya marah, dia malah tersenyum, dengan noda darah di sudut mulutnya, dan wajahnya penuh kegembiraan dan keganasan. Banyak omong kosong. Luo Yan Feng menjerit dingin, energi ungu menyembur keluar dari tubuhnya, dan orang itu berubah menjadi sambaran petir ungu, mengaum dan membunuhnya. Boom-boom-boom. Serangan Luo Yan Feng sangat dahsyat, dia menebas 66 pedang dalam satu tarikan napas, angin menderu, dan momentumnya sangat menakutkan gelombang Soverse.com gelombang pemimpin klan Iblis ditekan olehnya dalam sekejap, jadi dia hanya bisa bertahan dan mundur. Luo Ying, Luo Jiang, Zemo dan pembangkit tenaga listrik tingkat kapten lainnya masing-masing berurusan dengan pembangkit tenaga listrik Iblis. Kekuatan dari pembangkit tenaga listrik ini adalah yang kedua setelah pemimpin itu, dan mereka sama-sama menakutkan. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, saat ini, mengandalkan keunggulan formasi, mereka bekerja sama satu sama lain dan bertarung sengit dengan pembangkit tenaga Iblis, tetapi mereka bukanlah formasi yang diajarkan oleh Longchen, mereka semua adalah formasi tingkat pemula, dan tujuan utamanya adalah untuk menghadapinya. Jarak dekat dari mereka yang kuat di level yang sama. Formasi ini tidak takut menghadapi musuh yang jumlahnya beberapa kali lebih besar dari diri Anda, bahkan puluhan kali lipat, namun tidak begitu mematikan saat menghadapi ahli top dengan jumlah lebih sedikit. Pada saat ini, di bawah desakan formasi, mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri, sementara lawan melihat bahwa semua orang dalam posisi bertahan, dan mereka menyerang dengan lebih ceroboh. Jika formasi semua orang dipatahkan saat ini, mereka akan terbunuh seketika. Pada saat itu, hati semua orang berdebar kencang. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti betapa menakutkannya pembangkit tenaga listrik tertinggi dari ras Iblis. Kedua belah pihak bertarung sengit, semua orang menunjukkan postur terkuat mereka, Luo Yan Feng dan yang lainnya bahkan membakar Zixue, selama mereka bisa membunuh lawan dengan cepat, mereka bisa datang membantu semua orang. Dengan kata lain, jika mereka bisa membunuh lawannya, keseimbangan medan perang akan langsung rusak, dan kemenangan akan condong ke arah mereka. Kedua belah pihak bertempur berdarah, sementara Long Chen berdiri di udara dengan tangan di belakang punggung, mengamati seluruh medan perang. Berdengung. Tiba-tiba, Iblis yang kuat akhirnya menyadarinya, memegang tombak tulang dan menikam Long Chen. Apakah kamu tidak beruntung? Melihat Iblis yang kuat datang untuk membunuhnya dengan satu pukulan, Long Chen membuka tangan besarnya, dan tanda ungu langsung menutupi tangan besarnya. 5.776 Patah Berisi kekuatan penuh dari pembangkit tenaga listrik ras Iblis Suci Surgawi berurat 13, Long Chen menangkapnya dengan tangan kosong. Saat tangan besar Long Chen menggenggam tombak tulang, tanda sihir yang tak terhitung jumlahnya menyala di laras tombak tulang, dan kekuatan besar menyembur keluar. Ledakan aku. Iblis yang kuat itu meraung, dan kekuatan rune yang tak ada habisnya di tombak itu langsung mengalir ke ujung tombak, mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Menurut gagasan Iblis yang kuat, kekuatan pukulan ini tidak ada bandingannya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh darah dan daging. Long Chen pasti akan meledak dalam sekejap, tidak meninggalkan tulang tersisa. Namun, pada saat dia meletus, telapak tangan Long Chen sedikit bergetar. Setiap kali dia gemetar, kekuatan tombak tulang putih akan hilang tanpa bisa dijelaskan. Setelah tiga kali, semua kekuatan rune miliknya menghilang tanpa jejak. Tidak ada jejak. Orang kuat Iblis itu terkejut, situasi ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan, kekuatannya menghilang tanpa bisa dijelaskan. Dan ketika dia merasa ngeri, Long Chen menarik tangannya yang besar, dan Iblis yang kuat itu ditarik ke depan Long Chen tanpa sadar. Sebelum dia bisa bergerak, Long Chen melambaikan tangannya dan menamparnya. Patah. Memberi saya pelukan. Peluk adikmu. Long Chen menamparkan tangannya yang besar dengan darah ungu. Tamparan ini bukan sekedar tamparan untuk penghinaan mental. Karena seluruh kekuatannya terkonsentrasi pada tombak, dia tidak memiliki energi tersisa untuk melindungi roh, sehingga kepalanya meledak dan dia langsung mati. Tindakan Long Chen membuat pembangkit tenaga Iblis terkejut dan marah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa ada keberadaan super menakutkan yang tersembunyi di dalam tim ini. Sebelumnya, aura Long Chen biasa-biasa saja dan darahnya lemah, tidak ada yang menganggapnya serius, tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa orang yang paling berbahaya di seluruh tim adalah pria yang tampaknya tidak berbahaya ini. Saya menyarankan Anda untuk tidak menyerang saya, sehingga Anda setidaknya bisa hidup lebih lama. Bagaimanapun juga, kehidupan ajaib itu indah, dan waktu yang berkelap-kelip patut untuk disyukuri. Hei, apakah kamu tuli? Tidak dapat mendengar apa yang saya katakan. Petik 2 Saat Long Chen berbicara, ada lima Iblis kuat datang menuju Long Chen dari lima arah. Mereka tidak memperhatikan apa yang dikatakan Long Chen. Mereka hanya tahu bahwa mereka harus membunuh orang berbahaya ini terlebih dahulu. Sebelum Iblis yang kuat dibunuh, itu ceroboh, tetapi sekarang kelima orang ini menembak pada saat yang sama dan bekerja sama satu sama lain. Mereka ingin mencoba kekuatan Long Chen yang sebenarnya. Kenapa kamu begitu tidak patuh? Long Chen membentuk segel dengan satu tangan, dan tiba-tiba lima api seukuran kepalan tangan muncul di sekujur tubuhnya. Begitu apinya padam, suhu tinggi yang mengerikan menghamuskan langit. Tiba-tiba nyala api meledak, dan lima burung dewa emas bergegas keluar. Saat mereka melebarkan sayapnya, nyala api kemasan turun seperti hujan dewa. Lima gagak emas muncul, dengan lebar sayap sepuluh kaki, dan dengan api matahari yang tak ada habisnya, mereka menyerbu langsung ke arah Iblis kuat itu. Boom-boom-boom. Lima Iblis kuat itu terkejut dan buru-buru melawan, tetapi mereka langsung tersingkir. Sangat kuat. Ketika Long Chen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika Long Chen membawa murid-murid keluarga Luo ke medan perang, Huo Lingar berkata bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya, dan mengajari Long Chen sebuah segel. Long Chen tidak terlalu memperhatikannya pada saat itu, berpikir bahwa Huo Lingar telah mempelajari beberapa keterampilan baru, tetapi sekarang setelah Long Chen menggunakannya, dia menyadari bahwa itu sebenarnya disebut oleh gagak emas. Long Chen sendiri tercengang karena kelima gagak emas ini bisa begitu kuat. Hihi, bagaimana kabarmu? Kejutan atau tidak? Saat ini, Tawa Huo Lingar datang. Ini hanyalah guntur, ini terlalu kuat, bagaimana kamu melakukannya? Long Chen mau tidak mau bertanya. Hihi, aku juga menguping saat ayah mengajari kakak Long Chen berbagai teknik. Berdasarkan apa yang ayah saya ajarkan, dikombinasikan dengan wawasan saya sendiri, saya menggabungkan kekuatan api untuk menciptakan sesuatu yang unik bagi saya. Saya mengompresi rune matahari secara ekstrim, menyuntikkannya ke dalam sembilan petarung Golden Crow, dan menghapus semua rune kehidupan asli mereka, terlahir kembali sepenuhnya, dan menjadi petarung Golden Crow yang baru. Prajurit gagak emas seperti ini memiliki api matahari paling murni, dan kekuatan kendalinya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hihi, Saudara Long Chen, saya tidak kuat. Huo Lingar sangat bersemangat saat mengatakan ini, dia jelas sangat bangga dengan mahakaryanya dan sangat membutuhkan penegasan dari Long Chen. Tidak hanya kuat, tapi juga terlalu kuat. Seorang prajurit gagak emas memiliki kekuatan untuk menyaingi 13 orang suci surgawi berurat naga. Jika pasukan gagak emas dipanggil, Long Chen tidak berani mengatakan apapun. Long Chen sendiri merasa terkejut. Huo Lingar hanyalah seorang jenius, dia dapat memikirkan hal semacam ini, tidak hanya memikirkannya, tetapi juga berhasil, tidak hanya berhasil, tetapi juga berhasil. Hihi, itu semua berkat ayah, yang merupakan orang paling berkuasa di dunia. Huo Lingar berkata sambil tersenyum, jelas dia juga menganggap Long Santian sebagai ayahnya, dan dia sangat menyayangi Long Santian. Juga sangat dipuja. Huo Lingar selesai tertawa dan melanjutkan, lagi pula, ini baru langkah pertamaku, lalu aku harus melatih petarung kelinci giokku, he he, tai yin sun, kelinci giok, dan gagak emas, memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Saat itu, mereka bisa dipanggil untuk bertarung, atau digunakan sebagai sumber kekuatan. Saat kakakku menggunakan Wan Fa untuk kembali berlayar lagi, kekuatannya pasti tidak akan sama seperti terakhir kali. Petik 2 Semakin banyak Huo Lingar berbicara, semakin bersemangat dia gelombang Soversei.com gelombang dan semakin banyak Long Chen mendengarkan, dia semakin terkejut. Mendengar nada suaranya, Huo Lingar sepertinya mendapatkan lebih dari dirinya saat dia berkumpul dengan ayahnya kali ini. Selanjutnya, saya juga memahami rune asli dari Ice Soul Divine Flame, dan saya sudah memiliki beberapa petunjuk. Kata Huo Lingar. Sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Mulai sekarang, keselamatan adikku akan dipercayakan padamu. Jika ada yang tidak yakin, kamu bisa membantu saudaraku mengalahkannya. Long Chen berkata dengan kagum. Baiklah, aku akan melindungi adikku. Huo Lingar bersumpah. Huo Lingar sama dengan Lei Lingar, mereka selalu ingin melindungi Long Chen. Begitu Long Chen mengatakan dia membutuhkan perlindungan mereka, mereka akan sangat senang. Huo Lingar sangat bersemangat. Long Chen tiba-tiba teringat pada Lei Lingar. Sepertinya Lei Lingar sudah lama tidak bergerak. Setelah dia keluar dari alam mendalam Tianmai, dia sepertinya tidak pernah berkomunikasi dengannya. Long Chen diam-diam menenggelamkan kesadarannya ke dalam ruang yang kacau, mencari-cari, dan akhirnya melihat Lei Lingar di sudut tersembunyi. Ketika dia melihat Lei Lingar, Long Chen terkejut, karena saat ini Lei Lingar telah berubah menjadi kubah guntur, dan tanda guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip di kubah tersebut. Dia sebenarnya berada di Nirwana. Jantung Long Chen berdetak kencang, gadis ini tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum Nirwana, Tunggu aku membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik top. Long Chen menyaksikan rune berkedip-kedip di telur raksasa itu, tetapi fluktuasinya tampak lemah, yang merupakan tanda kurangnya energi. Tidak, Lei Lingar membutuhkan energi, saya tidak dapat terus berbicara seperti ini, saya sendiri harus mendapatkan manfaatnya. Tiba-tiba, Long Chen memandangi iblis-iblis yang kuat itu, dan iblis-iblis yang kuat itu tiba-tiba merasakan getaran di jiwa mereka, dan mereka berperang dingin. 5777 Lima iblis kuat yang bergegas ke Long Chen terjerat oleh lima burung gagak emas, dan api matahari bergejolak, dan mereka bertarung sengit dengan mereka. Hidup Saudara Yan Feng, pria itu berbadan tegap dan rata, dan dia menggunakan senjata berat. Orang seperti itu biasanya merasa tidak nyaman untuk berbalik. Anda hanya perlu berpindah arah ke kiri dan kanan beberapa kali, dan dia akan mengungkap titik lemahnya. Long Chen berteriak Diterima oleh Long Chen, Luo Yan Feng mengambil langkah secara diagonal, dan iblis yang kuat itu berbalik secara naluriah, menebas secara horizontal dengan pedang berdarah, dan pada saat ini, Luo Yan Feng menghindar ke kanan lagi, iblis yang kuat itu dipotong kosong. Saat ini, Luo Yan Feng telah mencapai sisi lain dirinya. Seperti yang dikatakan Long Chen, iblis yang kuat itu menggunakan senjata berat. Netral. Melihat pemandangan ini, Luo Yan Feng sangat terkesan dengan Long Chen sehingga dia hampir seperti dewa. Dia sudah lama mencari kelemahan lawan, tapi dia tetap tidak bisa menemukannya. Dengan pengingat dari Long Chen, kelemahan fatal lawan langsung terungkap. Luo Yan Feng menebas dengan pedang. Terbang keluar. Ukulan Luo Yan Feng berhasil, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dia melangkah, kelinci bangkit dan elang jatuh, dia bergegas ke kiri dan ke kanan, setelah beberapa gerakan, dia membunuh klan iblis yang kuat yang mengaum lagi dan lagi, dan dia sangat malu. Long Chen berteriak, Saudara Yan Feng, kamu membutuhkan kekuatan dan keterampilan, jangan hanya berjuang untuk kekuatan, kamu adalah petarung serbabisa, jika kamu bisa menguasai keterampilan bertarung yang sebenarnya, orang ini pasti akan memblokirmu. Saya tidak dapat membantu Anda dengan tiga trik. Sekalipun jumlahnya sepuluh, mereka tidak akan mengancam nyawa Anda. Cobalah lebih banyak dan kumpulkan lebih banyak pengalaman. Petik 2 Awalnya, Long Chen berencana untuk mengajari mereka teknik ini setelah beberapa saat, tetapi sekarang Long Chen sangat membutuhkan mayat ahli ras iblis yang kuat, dia harus mempercepat kemajuannya. Bagaimanapun, fondasi Luo Yan Feng dan lainnya sudah cukup kokoh, jadi tidak masalah jika mereka beberapa hari sebelumnya. Terima kasih Saudara. Diterima oleh Long Chen, Luo Yan Feng sepertinya telah melihat dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan tindakannya tidak lagi kaku, dan segala jenis serangan yang berani dan tidak masuk akal menimpa kepala iblis yang kuat. Sister Luo Yan, lawanmu kecil dan gesit, dan gerakannya secepat kilat. Jangan bersaing dengannya untuk mendapatkan kecepatan, rediksi posisinya, lalu lakukan sesuatu, tunggu dia melakukan sesuatu, dan Anda dapat dengan mudah mengambilnya. Turun, Long Chen berkata pada Luo Yan. Orang kuat iblis yang bertarung melawan Luo Yan tingginya kurang dari lima kaki dan memegang dua bilah tajam, seperti monyet yang gesit. Serangannya secepat kilat dan terus-menerus, membuat Luo Yan berkeringat deras. Mendengar nasihat Long Chen, hati iblis yang kuat itu bergetar, dan kecepatannya langsung menjadi lebih cepat. Luo Yan dikelilingi oleh hantunya, seolah-olah puluhan orang sedang mengepung Luo Yan. Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan keras, dan pada suatu saat, perisai yang lebih besar dari pintu muncul di samping Luo Yan. Sosok iblis yang kuat itu berkedip-kedip dengan cepat, dan dia tertangkap basah dan terbanting ke dalam perisai. Karena kecepatannya terlalu cepat, perisainya langsung roboh, dan dia sendiri yang buta. Ambil bintang emas. Kotoran. Pada saat yang fatal ini, Luo Yan menebas dengan pedangnya, langsung membunuh iblis yang kuat itu. Luo Yan tercengang, dia tidak pernah menyangka bahwa tindakan sederhana seperti itu diperlukan untuk membunuh orang kuat yang menakutkan. Ketika Long Chen menunjukkannya, dia membuat gerakan dengan tangannya dan pada saat yang sama mengirimkan dua kata kepadanya, gunakan perisai. Pada saat itu, iblis yang kuat itu seperti kelinci yang ketakutan, terbang dengan liar. Tanpa berpikir panjang, dia langsung meletakkan perisai di sampingnya. Pada saat itu, Long Chen memintanya untuk memprediksi gerakan iblis yang kuat, tetapi kecepatan lawan terlalu cepat, dan dia tidak dapat memprediksinya. Dari. Untuk membuat lawan tidak dapat diprediksi, ia meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan hasilnya sama saja dengan membunuh dirinya sendiri. Jika tujuan Anda hanya untuk membunuh lawan, semua trik dapat dilakukan, dan ini adalah metode yang tidak konvensional, dan efeknya akan lebih baik. Long Chen memandang Luo Ying yang membosankan dan berkata, Zimo, lawanmu ditutupi pelindung tulang, membuatnya kebal. Kelemahannya terletak pada Gu Dao. Long Chen berteriak. Apa itu Gu Dao? Zimo berteriak keras sambil berkeringat deras. Lawannya adalah beberapa makhluk aneh. Seluruh kepalanya panjang dan rata, seperti tali sepatu. Tidak ada ciri wajah, dan semuanya ditutupi pecahan tulang seukuran telapak tangan. Tidak ada kelemahan pada seluruh tubuh. Zimo bertarung sengit dengannya. Lawannya terlalu kuat dan memiliki pertahanan luar biasa. Dia tidak takut dengan serangannya dan tidak ragu-ragu dalam menembak. Dia hampir membunuhnya beberapa kali. Orang-orang di dunia peri, apakah kamu tidak makan lima butir? Tempat keluarnya lima butir adalah jalan lembah. Long Chen berkata dengan marah. Bahkan di dunia peri, mereka masih makan lima butir, namun ada lebih banyak jenis biji-bijian di dunia peri yang mengandung roh peri. Jika sebutir biji-bijian jatuh ke dunia fana sejenak, maka itu akan menjadi ramuan kehidupan bagi manusia di dunia sekuler. Ah, begitu. Zimo sangat gembira, serangannya tiba-tiba menjadi ganas, dan dia menghususkan diri pada tiga jalur berikutnya, sementara lawannya ketakutan dan menjepit pantatnya. Akibatnya, semakin dia takut akan sesuatu, semakin dia datang. Kuilt Zimo menikamnya dengan pedang, dan dia menjerit kesakitan. Ketika Zimo melihatnya, dia merasa sangat gembira. Iblis kuat itu menyerang dengan tidak hati-hati karena orang lain tidak mengetahui kelemahannya. Dia biasanya tidak memiliki kebiasaan bertarung sambil menjaga kelemahannya gelombang soverse.com gelombang alhasil, dia ditangkap oleh Zimo saat ini. Setelah mengejar dan menikam, dia ditikam hingga tewas dalam beberapa pukulan. Longchen dengan mudah menyingkirkan mayat pria kuat dari ras iblis dan melemparkannya ke ruang yang kacau. Ketika dia melihat mayat itu ditelan oleh tanah hitam, ada sedikit perubahan nafas di Thunderdome. Longchen tahu bahwa mayat setingkat ini setelah dimakan dan membusuk, kekuatan malapetaka yang terkandung di dalamnya diserap oleh telur raksasa. Itu hal yang bagus, tapi Longchen membutuhkan lebih banyak mayat. Bagi Leilinger, mayat-mayat ini hanyalah setetes air di ember. Longchen membutuhkan mayat dalam jumlah besar jika dia ingin Leilinger menyelesaikan nirvana lebih cepat. Semakin tinggi levelnya, semakin baik. Mayat kuat biasa hampir tidak berguna bagi Leilinger. Luo Jiang, gunakan rantai darah ungu dan jimat ajaib untuk membakar jiwa. Kekuatan jiwa orang ini sangat lemah. Apa yang kamu lakukan dengannya? Yang Ming, gunakan domain api ungu untuk membatasi api jahatnya. Longchen terus menunjuk semua orang, setiap kalimat tepat sasaran, menunjuk langsung pada kelemahan fatal lawan. Setelah Longchen menunjuk, semua orang menemukan bahwa begitu kelemahan musuh yang menakutkan dan kuat ini dipahami, ternyata menjadi sangat lemah. Engah kepulan. Setan-setan yang kuat dibunuh satu demi satu. Setelah Luo Yan Feng dan yang lainnya membunuh lawan mereka, mereka tidak membantu orang lain, tetapi mengepung mereka di luar. Benar saja, seperti yang mereka duga, ketika separuh orang meninggal, sekelompok orang mulai melarikan diri, dan mereka dipenggal satu persatu oleh semua orang. Pertarungan ini membuat Luo Yan Feng dan yang lainnya sangat bersemangat. Longchen membukakan pintu baru untuk mereka. Ternyata pertarungannya masih bisa seperti ini. Pertempuran ini adalah kemenangan total, tepat ketika semua orang hendak datang ke Longchen untuk meminta nasihat, Longchen berkata dengan keras. Apakah kamu sudah cukup melihat? Jika Anda sudah cukup melihatnya, Anda bisa muncul. 5.778 Kata-kata Longchen mengejutkan Luo Yan Feng dan yang lainnya. Mereka sudah santai dan hendak beristirahat, tapi mereka segera dengan gugup menggenggam senjata mereka. Berdengung. Tiba-tiba kehampaan itu bergetar sedikit, riak seperti air menyebar perlahan, dan sesosok tubuh perlahan muncul. Ini adalah pria berwajah putih dan tampan dengan rambut panjang. Jika bukan karena dua tanduk di kepalanya, semua orang akan salah mengira dia sebagai ras manusia. Aura setan pada orang ini sangat lemah. Jika Anda tidak merasakannya dengan cermat, Anda tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Yang aneh dari aura iblisnya adalah tidak begitu menakutkan dan menjijikan. Pria ini memiliki temperamen yang anggun dan anggun, layaknya seorang sarjana. Dibandingkan dengan iblis-iblis kuat yang kejam itu, dia tampaknya bukan iblis sama sekali. Namun, orang seperti itu menyentuh semua orang, tapi tidak ada yang menyadarinya sama sekali. Semua orang terkejut. Orang ini kelihatannya tidak berbahaya, tapi dia pasti orang yang bisa membunuh orang. Memikirkan tidak berbahayanya manusia dan hewan, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Longchen. Seperti pria itu, Longchen terlihat lembut dan anggun, dengan aura anak laki-laki di sebelahnya. Namun nyatanya, begitu dia bergerak, dia akan membuat orang menjadi eksistensi yang menghancurkan jiwa. Sangat kuat, saya menggunakan teknik nafas tersembunyi, tetapi masih ketahuan. Apakah kamu yakin tidak mencoba menipuku? Pria itu muncul dan menatap Longchen dengan heran. Tidak ada jejak niat membunuh pada pria ini, juga tidak ada permusuhan sama sekali. Ekspresi dan nada suaranya mengejutkan Luo Yan Feng dan yang lainnya. Apakah orang ini benar-benar setan? Kamu datang ke sini pertama kali kita bertarung melawan orang-orang ini. Apa menurutmu aku menipumu? Longchen berkata dengan tenang. Setelah Longchen selesai berbicara, dia memberi isyarat kepada semua orang untuk menyimpan senjata mereka. Dengan dia di sini, tidak perlu bersikap seolah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Itu sungguh luar biasa. Pria itu menganggup dan berkata. Meskipun aku tidak berani mengatakan betapa kuatnya teknik nafas tersembunyiku, di kam kami, bahkan di tingkat tengah kaisar dewa, tidak ada yang bisa memecahkannya. Alasan kenapa aku bisa menemukanmu adalah, di satu sisi, karena aku membunuh terlalu banyak iblis dan mengembangkan persepsi yang unik. Di sisi lain, salah satu temanku memiliki ras yang sama denganmu, jadi aku merasakanmu segera setelah kamu muncul. Kata Longchen. Temanmu, kamu adalah manusia, dan kamu berteman dengan iblis. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Longchen tersenyum sedikit dan tidak menjawab. Bukankah ada anggota klan iblis bersayapmu di istana Dionisian? Meskipun orang ini menyembunyikan fluktuasi nafas dan jiwanya, Longchen masih menyadari bahwa dia berasal dari klan iblis bersayap. Namun, klan iblis bersayap terlalu besar dan memiliki cabang yang tak ada habisnya. Longchen tidak tahu dari klan iblis bersayap mana dia berasal. Cabang ajaib. Namun aura orang ini seluas lautan dan tak terduga. Dia jelas merupakan master di antara para master. Menarik, saya tidak menyangka akan bertemu dengan umat manusia yang begitu menarik sebelum saya pergi dari sini. Pria itu tidak bisa menahan tawa. Demikian pula, saya tidak menyangka akan bertemu iblis yang begitu menarik di medan perang. Longchen juga tersenyum. Saya Kai Yi Ying Wu Dao. Pria itu mengumumkan namanya. Saat dia mengumumkan namanya, Luo Yan Feng dan yang lainnya berseru, klan iblis Kai Yi adalah keturunan langsung dari keluarga kerajaan di antara klan kerajaan iblis sayap. Dalam buku teks klan darah ungu, terdapat catatan rincin tentang klan iblis bersayap warna, keluarga kerajaan terkenal di era kekacauan. Meskipun klan iblis bersayap emas juga merupakan keluarga kerajaan di antara klan iblis bersayap, mereka hanyalah cabang sampingan, sedangkan klan iblis bersayap berwarna adalah klan iblis bersayap yang sebenarnya. Di era kekacauan, mereka adalah penguasa. Saat Ria yang mengaku sebagai Ying Wu Dao muncul, hati mereka tiba-tiba tenggelam. Ternyata iblis yang mereka hadapi ternyata adalah garis keturunan kekaisaran di antara iblis bersayap. Long Chen juga terkejut. Long Chen juga pernah mendengar tentang klan Kai Yi sejak lama. Bagaimanapun, dia telah membunuh begitu banyak orang dari klan iblis. Kedua belah pihak adalah musuh Bebu Yutan. Ada beberapa hal yang harus dia pahami. Saya tidak mengerti. Karena kamu berasal dari keluarga Kai Yi, mengapa kamu bergaul dengan sekelompok ayam? Long Chen mau tidak mau berkata. Seorang anak tanpa ibu adalah cerita yang panjang. Ying Wu Dao menghela nafas, dan tiba-tiba dua labu lagi muncul di tangannya. Salah satunya dilemparkan ke Long Chen. Ying Wu Dao tidak mengatakan apapun. Dia membuka labu dan menyesapnya. Aroma wine langsung meluap. Labu itu berisi anggur. Long Chen juga membuka labu dan menyesapnya. Melihat tindakan Long Chen, Luo Yan Feng dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Itu adalah musuh, iblis. Bagaimana mereka bisa meminum apa yang diberikannya kepada mereka? Jika ini racun, bukankah itu akan mengorbankan nyawanya? Melihat Long Chen menyesapnya tanpa ragu-ragu, Ying Wu Dao tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi ada sedikit fanatisme di matanya. Of. Namun, begitu antusias memuncul, ekspresinya berubah, karena Long Chen memuntahkan anggur yang diminumnya. Apakah ini juga disebut anggur? Long Chen mengerutkan bibirnya dan membuang labu itu. Dengan lambayan tangannya, dua toples anggur muncul dan melemparkan salah satunya ke Ying Wu Dao. Ying Wu Dao mengambil toples anggur dan melihat Long Chen memegang toples anggur dan mengangkatnya dari udara. Dia membuka segel anggur, tetapi tidak ada aroma anggur yang keluar, tetapi dia meminumnya tanpa ragu-ragu. Anggur yang enak. Setelah menyesap anggur, ekspresi ekstasi muncul di wajah Ying Wu Dao. Tentu saja, ini anggur berkualitas dari Istana Dionysus. Long Chen berkata sambil tersenyum. Istana Dionysus, eksistensi legendaris itu. Ying Wu Dao langsung terkejut. Jelas sekali dia mengetahui keberadaan Istana Dionysus. Hahaha, aku tidak menyangka. Saya benar-benar tidak menyangka bisa bertemu ras manusia yang menarik dan minum anggur legendaris. Untungnya, saya tidak berangkat terlalu dini, kalau tidak saya akan melewatkannya. Ying Wu Dao tertawa dan berkata. Dia meminum dua tegup dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Melihat Ying Wu Dao dan Long Chen minum, ekspresi Luo Yan Feng dan yang lainnya berubah. Luo Yan Feng mengedipkan mata pada Luo Ying dan yang lainnya gelombang Soverse.com gelombang beberapa orang tiba-tiba mengerti dan membawa beberapa orang bersama mereka. Menjaga penjaga di sekitar. Mereka tidak khawatir tentang kedatangan orang kuat dari klan Iblis, tetapi mereka takut murid dari klan Dara Ungu akan melihat Long Chen minum dengan klan Iblis yang kuat. Jika ini dilaporkan kembali, Long Chen akan dituduh bekerja sama dengan musuh dan melakukan pengkhianatan. Itu akan merepotkan. Awalnya aku mengira akan ada pertarungan hidup dan mati antara kamu dan aku, tapi nada bicaramu sepertinya berbeda dari yang aku harapkan. Kata Long Chen. Ying Wu Dao ini sangat kuat, sangat kuat sehingga Long Chen harus berhati-hati saat menghadapinya. Tetapi orang kuat di level mereka biasanya tidak suka menggunakan metode konspirasi apapun. Ying Wu Dao mengundangnya untuk minum. Itu hanya tanda simpati antar pria kuat. Long Chen berpikir bahwa setelah minum, akan ada pertempuran yang menentukan. Tapi sekarang, mendengarkan nadanya, dia sepertinya tidak punya niat bertarung dengan Long Chen. Sebenarnya, ketika sembilan langit terhubung, dunia tempat kita tinggal menjadi mengambang, dan saya ingin pergi. Akibatnya, kebetulan terjadi perang dengan klan darah ungu Anda saat itu, dan mereka mengumpulkan kekuatan darah ungu Anda untuk membantu murid generasi baru berlatih. Kemudian saya tinggal beberapa hari lagi untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan manfaat, tapi hei, mereka selalu waspada terhadap saya di setiap kesempatan. Dagingnya ditinggalkan untuk orang-orang aneh yang mereka segel, supnya ditinggalkan untuk orang-orang bodoh di medan perang, dan saya tidak punya rambut. Jika saya tidak pergi, apa yang akan saya lakukan? Ying Wu Dao menggelengkan kepalanya. Long Chen tertegun dan bertanya ragu-ragu, maksudmu, mereka tidak berasal dari klan yang sama denganmu? Tentu saja, mereka hanyalah sekelompok pengemis iblis. Sedikit ejekan muncul di sudut mulut Ying Wu Dao. Dia menyesap anggur lagi, memandang Long Chen dan berkata, Demi anggurmu yang enak, aku akan memberitahumu salah satu rahasia mereka. Kami tidak berhutang apapun satu sama lain. 5.779 Melihat Ying Wu Dao berbicara, Luo Yan Feng dan yang lainnya segera menajamkan telinga mereka. Siapa yang tidak ingin mendengar rahasia klan iblis? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak ada hutang, kami adalah ras manusia dan kamu adalah ras iblis. Keduanya telah menjadi musuh yang tak henti-hentinya selama bertahun-tahun. Anda memberi saya minum, dan saya memberi Anda sebotol anggur. Kita bahkan, adapun klan iblis, kami tidak peduli. Petik 2 Ying Wu Dao ini sangat kuat, dan Long Chen tidak ingin ada hubungannya dengan dia, jangan sampai sulit membunuhnya nanti. Tangan Long Chen berlumuran darah iblis. Bisa dikatakan kebencian itu sedalam laut, dan musuh tetaplah musuh. Mendengarkan apa yang dikatakan Long Chen, Luo Yan Feng dan yang lainnya tidak kecewa, tetapi merasa lega. Posisi Long Chen sangat jelas. Apapun yang terjadi, semua orang adalah musuh. Haha, kalau begitu, maka aku harus bilang, sial, aku marah setiap kali orang-orang ini disebutkan. Jika saya memberi Anda beberapa informasi, itu akan dianggap sebagai balas dendam bagi saya. Ying Wu Dao tertawa. Ternyata nenek moyang Ying Wu Dao memimpin sekelompok setan bersembunyi di dunia kecil selama perang keos untuk menghindari Malapetaka. Klan Kai saat itu dibunuh dengan sangat brutal dalam pertempuran itu. Hampir semua laki-laki kuat terbunuh, hanya menyisakan beberapa perempuan dan anak-anak tua, lemah, yang masih hidup. Saat itu, keluarga Kai memimpin ratusan cabang klan iblis dan bersembunyi di dunia kecil untuk bertahan hidup. Awalnya tidak apa-apa, namun seiring berjalannya waktu, setelah krisis sebelumnya teratasi, datanglah krisis baru. Para pemimpin dari ratusan cabang klan iblis melihat bahwa klan Kai telah menurun, jadi mereka langsung menekan klan Kai. Setan yang kuat ini mengetahui bahwa klan Kai memiliki darah bangsawan, dan itu adalah garis keturunan bangsawan yang paling murni dan otentik. Oleh karena itu, marga Kai, apapun jenis kelaminnya, telah menjadi alat reproduksi berbagai ras. Ketika Ying Wu Dao mengatakan ini, mulutnya tampak sedikit kering, dan dia menyesap anggur dengan ekspresi tenang. Namun, Long Chen dapat melihat bahwa tangan Ying Wu Dao yang memegang toples itu sedikit tidak stabil. Jelas sekali, hatinya tidak sedamai kelihatannya. Ketika Luo Yan Feng dan yang lainnya mendengar adegan ini, mereka terkejut. Mereka sebelumnya berpikir bahwa perselisihan internal dalam klan darah umu cukup kelam, tetapi klan iblis lebih lugas dan kejam. Setelah Ying Wu Dao menyesap anggur, dia terus memberitahu Long Chen dan yang lainnya bahwa sejak itu, klan Kai yang asli hampir menghilang, dan sekarang semua klan Kai tercampur. Bagi berbagai suku, setelah bercampur dengan suku Kai, kekuatan mereka meningkat pesat, namun bagi suku Kai, itu sama saja dengan ternodanya darah bangsawan dan suci. Untungnya, untuk mencegah pemadaman api, klan iblis mengizinkan beberapa orang kuat dari klan Kai untuk mempertahankan garis keturunan paling asli mereka. Namun orang-orang yang garis keturunannya dipertahankan ini akan diawasi dengan ketat, dan mereka juga akan terus-menerus dicuci otak hingga membuat mereka melupakan sejarah karena takut akan pembalasan. Selain itu, klan iblis tidak akan pernah membiarkan sekelompok kecil orang dari klan Kai ini memiliki kekuatan untuk mengancam semua ras lainnya. Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, mereka harus menikah dengan semua ras lain dan mereproduksi keturunan mereka, sehingga menyebarkan ikatan hati mereka. Ying Udao di depannya adalah pria dengan kebijaksanaan dan kesabaran yang luar biasa. Dia menyembunyikan kekuatannya sendiri. Untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang itu, dia telah berlutut selama bertahun-tahun dan mendapatkan kepercayaan dari beberapa orang. Memungkinkan dia untuk berpindah-pindah dalam klan. Udao seharusnya bersiap untuk melarikan diri secara langsung, tetapi setelah pertempuran antara klan Darah Ungu dan klan iblis, klan iblis menggunakan cara khusus untuk menyerap kekuatan klan Darah Ungu untuk memperkuat kekuatan murid-muridnya. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kerja kerasnya selama bertahun-tahun, mungkin Anda bisa mendapatkan sepotong kue. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan sehelai pun rambut. Bukan saja mereka tidak bisa membedakannya, tapi mereka juga diejek oleh iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Saat dia mengatakan ini, Ying Udao menunjukkan senyuman sinis di wajahnya. Saya melarikan diri dari klan hari ini dan tidak akan pernah kembali. Awalnya, saya ingin membunuh beberapa hewan di medan perang dan bernapas lega sebelum pergi. Namun, ada beberapa orang tua di klan yang sangat kuat. Jika mereka diberitahu, kita akan mendapat masalah. Jadi bagi saya, saya hanya punya satu kesempatan untuk mengambil tindakan. Saya mencari bola bali di medan perang untuk melihat siapa yang paling hemat biaya untuk dibunuh. Aku sedang berjuang, dan aku bertemu denganmu. Saya sangat senang klan Darah Ungu memiliki master sekuat Anda. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan, saya masih tahu akhir ceritanya. Petik 2 Semua orang terkejut dan geli ketika mendengar ini. Pantas saja Ying Wu Dao sama sekali tidak memusuhi mereka. Musuh dari musuh emosional adalah teman. Ying Wu Dao membenci seluruh kam iblis, tapi dia tidak punya cara untuk membalas dendam. Tidak heran dia sangat bahagia setelah melihat betapa kuatnya Long Chen dan yang lainnya. Sekarang, Luo Yan Feng dan yang lainnya akhirnya mengetahui sebab dan akibat, dan saat ini, kewaspadaan mereka terhadap Wu Dao telah berkurang banyak. Dengan kata lain, kamu tidak keberatan jika kami membunuh semua murid klan iblis. Luo Yan Feng bertanya ragu-ragu. Tentu saja, yang terbaik adalah membunuh seluruh suku dan tidak membiarkan siapapun hidup. Kata Ying Wu Dao dengan getir. Di mana orang-orangmu, Luo Ying mau tidak mau bertanya. Anggota klan, tidak ada anggota klan lainnya. Setelah dicuci otak, mereka berada di bawah kekuasaan orang lain seperti budak. Klan Kai telah dipermalukan sepenuhnya. Yang terbaik adalah membunuh mereka semua, sehingga rasa malu klan Kai bisa ditutupi. Gelombang Soversee.com Gelombang Ying Wu Dao Dao Kalau begitu, bukankah kita masih mengetahui sejarah ini? Luo Yan Feng memandang Ying Wu Dao, matanya penuh kewaspadaan. Kalian manusia punya pepatah bahwa skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Lebih baik mempublikasikannya secara eksternal daripada secara internal. Dan Anda adalah manusia dan kami adalah iblis. Saat kita bertemu di medan perang, itu adalah pertarungan hidup atau mati. Apa bedanya kita mengetahuinya atau tidak? Aku mengatakan ini hanya untuk membuatmu percaya padaku. Karena Anda percaya kepada saya, Anda bisa menangkap semuanya. Petik 2. Panggilan Ying Wu Dao melambaikan tangannya, dan tas kulit terbang ke arah Long Chen, yang ditangkap oleh Long Chen. Ayo pergi, jika kita bertemu di medan perang suatu hari nanti, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah Ying Wu Dao selesai berbicara, dia meminum semua anggur di dalam toples. Seluruh tubuhnya tampak seperti air, melelek ke dalam kehampaan dan menghilang. Ying Wu Dao ini datang diam-diam dan pergi tanpa jejak, seperti hantu. Gerakannya yang aneh membuat orang mati rasa. Jika dia ditatap oleh orang seperti itu, nyawanya akan terancam kapan saja. Tidak ada jaminan. Long Chen tidak terkejut. Ini adalah jenis kekuatan garis keturunan khusus yang memiliki hukum antariksa sendiri dan dapat disembunyikan di luar angkasa. Kelihatannya sangat menggertak, tapi tidak banyak gunanya. Dia bukan seorang pembunuh profesional. Selama dia mengambil tindakan, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, Master Sejati akan segera merasakannya. Apakah kau akan pergi? Luo Yan Feng mau tidak mau bertanya. Kita sudah jauh. Jangan khawatir tentang dia. Mari kita terus menantang iblis kuat di level yang sama. Setelah Long Chen selesai berbicara, dia meminta semua orang untuk melanjutkan. Dan dia diam-diam membuka tas kulitnya, bertanya-tanya barang bagus apa yang tersisa untuk dirinya sendiri. 5780 Buka tasnya, dan di dalamnya ada peta, papan nama, dan belati yang ditutupi tanda aneh. Peta tersebut menggambarkan sarang bawah tanah, tempat iblis emosional yang kuat tinggal di bawah tanah. Ada lorong-lorong yang padat dan saling bersilangan di dalamnya, dan area inti telah ditandai secara khusus. Ternyata inilah inti dari klan iblis. Melihat bentuknya, altar yang kulihat ada di sana. Melihat gambar ini, hati Long Chen tergerak. Papan namanya adalah milik Ying Wu Dao, dan dia memiliki auranya. Ketika dia melihat papan nama itu, hati Long Chen bergerak, dan kemudian dia melihat belati itu. Ketika Long Chen melihat belati itu, pupil matanya sedikit menyusut. Belati ini adalah senjata yang sangat kuno. Ketika Long Chen menggunakan indra spiritualnya untuk menjelajahinya, bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Orang yang hebat, ini sebenarnya adalah artefak bermuatan. Long Chen tidak menyangka Ying Wu Dao akan memberinya artefak yang begitu menakutkan. Yang disebut senjata ajaib bermuatan adalah senjata yang memiliki kekuatan luar angkasa sendiri dan dapat mengakumulasi energi. Senjata semacam ini sangat langka. Long Chen mendengar tentang pengisian senjata dari Guo Ran. Guo Ran sendiri pernah mempelajarinya, namun di satu sisi teknologinya belum cukup matang, dan di sisi lain terlalu boros bahan sehingga ia menyerah. Pengisian senjata ajaib secara umum dibagi menjadi dua jenis, yang pertama menyuntikkan energi secara artifisial, dan yang lainnya menyerap energi langit dan bumi untuk mengisi daya senjata. Misalnya, jika Anda memiliki senjata api, Anda dapat menyuntikkan energi api secara artifisial ke dalamnya, seperti menggunakan kristal api, batu api, dan harta karun lainnya untuk menyuntikkan kekuatan ke dalamnya. Jika diakumulasikan sampai batas tertentu dan dilepaskan, kekuatannya bisa dikatakan sangat dahsyat. Senjata yang diserahkan Ying Wu Dao kepada Long Chen adalah senjata ajaib bermuatan yang menyerap energi dunia dan tumbuh dengan sendirinya. Senjata sakti jenis ini memiliki kekurangan, karena hadir dengan formasi tersendiri dan menyerap energi langit dan bumi. Proses berkelanjutan ini sangat lama, biasanya diukur dalam 10 ribu tahun. Belati dengan aura chaos ini sepertinya merupakan produk zaman chaos. Saya tidak tahu apakah itu adalah harta leluhur keluarga Ying Wu Dao. Senjata sihir bermuatan dibagi menjadi dua jenis, satu untuk penggunaan terus-menerus, dan yang lainnya untuk penggunaan satu kali. Karena bahan senjata sihir bermuatan sangat istimewa, sebagian besar bersifat berkelanjutan, dan sangat jarang sekali digunakan. Long Chen baru saja memindainya dengan kesadaran spiritualnya. Alasan kenapa rambutnya meledak adalah karena begitu energi belati ini diledakan, seluruh medan perang akan hancur lebur, apalagi dia, dan tidak ada yang bisa bertahan. Sepertinya Ying Wu Dao sangat membenci suku iblis ini. Dengan senjata ini di tangannya, dia bisa mati bersama mereka kapan saja. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Jika dia lengah, bahkan orang kuat di tahap tengah Kaisar Dewa, apalagi Kaisar Dewa tahap awal, mungkin akan menderita. Apa maksud anak ini memberikannya kepadaku? Apakah aku cukup bodoh untuk mati bersama mereka? Long Chen sedikit bingung. Long Chen melihat ke peta lagi dan menemukan bahwa pola yang ditandai tampak seperti dua belati yang saling bersilangan. Bisakah kamu menggunakan belati ini untuk menghancurkan seluruh altar? Bunuh bajingan di dalam, Long Chen tercengang, dan dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Ying Wu Dao. Long Chen tiba-tiba berpikir bahwa Ying Wu Dao telah menyebutkan masalah darah campuran sebelumnya, dan matanya penuh kebencian. Tampaknya para jenius di altar adalah bibrida terkuat di antara para iblis. Bagi Ying Wu Dao, orang-orang ini memalukan klan Kai. Memikirkan hal ini, Long Chen segera memahami bahwa Ying Wu Dao berharap Long Chen dapat menghancurkan altar ini dengan belati. Jika tidak, iblis yang kuat ini akan menyerap cukup kekuatan darah ungu dan menerobos. Pada saat itu, hal itu akan membawa kehancuran besar bagi klan darah ungu. Saat ini, Long Chen sedang dalam masalah. Jika Ying Wu Dao punya kesempatan, dia pasti akan membunuh orang-orang di altar sebelum pergi. Dan ketika dia memilih untuk pergi, dia pasti tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Sekarang belati ini diserahkan padanya, Long Chen tiba-tiba tergerak. Dia sudah sangat penasaran dengan altar tersebut, tapi sekarang pengingat Ying Wu Dao membuat Long Chen semakin penasaran. Tampaknya para jenius di altar ini pastilah makhluk luar biasa, jika tidak, Ying Wu Dao tidak akan sengaja ingin membunuh mereka seperti ini. Tapi sekarang Long Chen dihadapkan pada dua pilihan, satu berpura-pura tidak terjadi apa-apa, yang lain menyamar sebagai Ying Wu Dao dan menyelinap ke klan iblis untuk melihat apa yang terjadi di altar. Jika Anda memilih untuk pergi ke klan iblis, Long Chen harus segera pergi. Jika Anda terlambat, klan iblis mungkin telah mengetahui bahwa Ying Wu Dao telah melarikan diri, dan tidak akan ada peluang. Terlalu berbahaya memasuki sarang iblis sendirian. Bahkan dengan keberanian Long Chen, dia tidak akan berani mencobanya dengan mudah. Sial, masih sama pepatah, seberani orang, tanahnya akan lebih produktif, ayo kita lakukan. Long Chen mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Setelah membunuh lusinan iblis yang kuat, Luo Yan Feng dan yang lainnya kelelahan. Musuhnya terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari gelombang sebelumnya. Mereka mencoba yang terbaik untuk membunuh lawan mereka. Sungguh, bahkan butuh banyak energi untuk memberinya makan. Setelah pertempuran, tangan dan kaki semua orang mati rasa dan seluruh tubuh mereka lemah. Ini adalah tanda cerukan. Melihat semua orang tidak lagi mampu bertarung dan harus kembali beristirahat dan menyesuaikan diri, Long Chen langsung mengantar mereka kembali ke keluarga Luo dan menyerahkan semua buah tiandao kepada Luo Xichuan. Setelah itu, Long Chen kembali ke medan perang sendirian. Setelah kembali ke medan perang, Long Chen mengeluarkan plat identitas Ying Wu Dao, mengaktifkan kekuatan darah iblis, dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Setelah mengubah penampilannya, dia melihat ke cermin beberapa kali untuk memastikan dia tidak tahu. Setelah ada kekurangan, dia berjalan langsung ke kedalaman medan perang iblis. Ketika Long Chen datang ke medan perang di mana dia sendirian lagi gelombang Soversee.com gelombang, dia dengan cepat ditemukan. Monster iblis dengan wajah dingin dan pedang raksasa muncul di depan Long Chen. Ketika dia melihat Long Chen berteriak dengan tegas. Bagaimana kamu bisa tampil di medan perang? Cepat kembali. Jelas sekali, orang-orang dari klan Kai tidak diperbolehkan meninggalkan sarang klan iblis. Ini adalah konsensus dari setiap klan iblis yang kuat. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya dengan wajah dan gadis-gadis yang mendukungmu. Apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Monster iblis itu meraung. Berapa banyak perempuan? Ekspresi Long Chen agak aneh. Ayo pergi, Ying Wu Dao tidak mengalami masa-masa yang mudah selama ini, dan dia harus mengorbankan penampilannya. Kekasihmu semuanya mengasingkan diri. Tidak ada yang melindungimu sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, kembalilah. Monster iblis itu berteriak dengan dingin. Long Chen tidak mengatakan apapun. Ya, dia mendapat berita berguna lainnya. Perasaan adalah mereka yang sedang mundur. Yang disebut retret adalah menyerap energi di altar. Melihat Long Chen pergi dengan putus asa, monster iblis itu memasang ekspresi jijik di matanya dan tidak terus mempermalukannya. Long Chen sangat pintar dan menggunakan kekuatan teleportasi untuk muncul di daerahnya, dan tempat itu tepat berada di arah sarang klan iblis. Oleh karena itu, sepertinya Long Chen keluar dari sarang klan iblis dan dia memblokir sang jenderal. Dan monster iblis itu meraung, yang segera menyebabkan beberapa pikiran ilahi menyapu tubuh Long Chen, dan hati Long Chen tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Long Chen menunduk dan berjalan lurus menuju sarang iblis. Segera, tim iblis dengan banyak korban muncul. Hati Long Chen tergerak dan dia berjalan langsung menuju tim ini.